Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatatkan realisasi investasi sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi pada kuartal pertama tahun ini sebesar 294 juta dolar AS. Realisasi tersebut setara dengan 14,7% dari target investasi sebesar 2,01 miliar dolar AS. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, menyatakan rendahnya realisasi investasi pada kuartal pertama disebabkan karena sulitnya akses pendanaan dengan tingkat bunga yang rendah. Rida menambahkan pihaknya tengah berupaya mencari solusi pembiayaan agar para pengembang tertarik untuk berinvestasi di PLT Energi Baru Terbarukan. Kementerian OSDM menargetkan 512 MW pembangkit EBT yang akan dibangun pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.